Kayak di Amerika itu, apa tujuan kita disini? Kalau mau main-main aja ngapain? Keninggalin keluarga, ngabis-abisin uang Ngapain? Kita punya tujuan, dan tujuan itu ngapain? Dan harus kita raih kah? Dengan cara kita berpikir gitu Semua kita lewatin Mau dipukul, mau diapain, kita lewatin Indonesia berbangga Sejarah tercipta, yaitu faktor kita Akhirnya menembus final road 2, WFC Dan depan saya, sudah ada pelaku sejarahnya Yaitu Bang J.K. Asaragi Halo Bang, apa kabar? Horas Terima kasih ya Bang, sudah menyebabkan diri hadir di akurasi TV Siap, siap Bang Jadi ini sudah tiba berapa hari emang di Indonesia? Ada Tiga hari ya Sebelumnya selamat ya Bang, atas keberhasilannya Bisa diceritakan lagi Bang, ini hegemony Social media dan sebagainya Viral ya Bang J.K. Akhirnya menembus final road 2, WFC Bagaimana perasaannya Bang? Ya pertama senang Senang ya, tapi saya juga berterima kasih sama media-media Indonesia Yang sudah selalu support saya dan memberitakan saya juga Jadi bisa diceritakan lagi ya Bang, saat kemarin melawan atlet dari Korea itu Bang Bagaimana nih Bang? Hanya 2 menit ya Bang ya? 2 menit 41 detik lah Bisa menumbangkan atlet yang katanya lebih besar dari abang badannya Bisa diceritakan Bang, bagaimana prosesnya saat itu? Ya gimana ya, kita harus latihan Saya harus melewati proses yang begitu panjang ya Ya latihan di Amerika Serikat Dengan waktu itu 2 bulan, 2 minggu Dan terus berangkat ke Abu Dhabi latihan di sana Dan ya biasa lah Namanya perjuangan Butuh proses ya kan Proses itu harus kita lewati Ketika kita bagus melewati proses itu mungkin hasilnya juga bagus Saat itu Bang, saat sebelum pertandingan mungkin apakah sudah yakin Bang? Akan menumbangkan dia dalam KU atau mungkin bagaimana Bang? Setiap perjuangan saya dan setiap pertandingan saya itu Saya tetap yakin Mau apapun, mau siapapun lawan saya, saya tetap yakin Karena ketika saya tidak yakin saya sudah kalah satu langkah Saat itu nih, saat sebelum Abang masuk ke ring dari pintu Masuk ke panggung itu kan Abang sudah semangat banget ya Bang Udah yakin banget menang nih Bagaimana Bang prosesnya mungkin saat itu? Ya mungkin berkat latihan saya ya Latihan saya yang begitu kerasnya Ketika ada pertandingan kayak gitu Udah menuju pertandingan Itu bagi saya itu pesta banget Tapi apakah sebenarnya Atau dari Korea Ki Won Bin emang ya? Ya Ki Won Bin Apakah Ki Won Bin itu memang sebenarnya Lawan yang sulit atau memang Abang sudah tahu kelemahannya Bang? Nggak, saya nggak pernah Saya tahu sih kelemahannya Setelahnya dia nggak kurang lah di stand up gitu Tapi bukan itu patokan dalam pertandingan saya juga gitu Saya tetap aja membuktikan bahwa saya itu ya Petarung gitu yang bisa bersaing di kansa internasional gitu Kembali lagi Bang, sejarah tercipta ini Bang Ini kita Indonesia di akhir tahunnya ada WFC nih Bang Abang mungkin selesai lagi masuk di kontrak oleh WFC Amin Amin Saat itu Bang mungkin sebelum pertandingan Saya ingin menanya dulu sebelum pertandingan Abang mungkin kontak orang tua atau kontak bagaimana gitu Bang? Sebenarnya saya mau tanding itu pasti kontak orang tua lah Pasti orang tua itu cari jaringan lah Karena jaringan di kampungan saya susah Dia dari sini telpon dan kita biasa video call group Ya telpon dan minta doa dan dukungan sama teman-teman semua gitu Abang berarti dari Sumatera Utara emang ya? Iya Sumatera Utara Bisa ceritain Bang mungkin saat Abang masih kecil nih Saat menimba untuk menjadi faktor Bagaimana sih Bang perjuangannya? Ya perjuangannya sangat panjang lah Karena gimana di daerah sana itu masih sarana-pesarana olahraga itu nggak ada gitu Di mana Bang kalau mungkin bisa dijelaskan? Simalungun 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 Ya kita masih latihan dulu di lapangan Ya memang butuh proses semua Perjalanan ini butuh proses Dan proses itu saya nikmatin aja gitu Suka dukanya apa sih Bang? Karena kan pasti Abang JK kan pasti Nggak hanya sukanya deh Bang Pasti ada dukanya Ya kadang-kadang nggak didukung lah Nggak ada bantu kita Ya mau gimana ya Kita harus bisa mandiri gitu Kita harus buktikan bahwa Jadi atlet itu masa depannya bisa ada gitu loh Kenapa sih Bang memilih jalur bela diri Bang? Mungkin awal gimana nih Bang? Background ya Bang? Abang bisa memutuskan untuk jatuh ke bela diri ini? Sebenarnya Ya gimana ya Bela diri ini sangat menarik bagi saya Satu ya Bukan di prestasi juga Dan bisa melindungi saya juga di luar gitu Dengan keadaan lingkungan gitu Gimana nih Bang adaptasinya ke Amerika Dengan bahasa yang baru Bahasa asing Gimana Bang adaptasinya bisa ditelaskan Bang? Ya Saya kan nggak tahu bahasa Inggris gitu kan Ya tapi ya Dengan kekurang itu saya nggak pernah Mundur gitu loh Saya nggak pernah untuk berhenti untuk melangkah Gara-gara kekurangan gitu Ya saya Saya belajar bahasa Inggris juga kan Apa-apa yang Ya berat-berat yang Sikit-sikit lah gitu kan Biar bisa ini sama pelatih gitu Siapa yang paling berdasar nih Bang? Di karir Abang? Hingga saat ini? Ya pasti keluarga Ya semua Mau perjalanan hidup saya itu pasti keluarga Karena Saya bisa sampai saat ini pasti keluarga Dan Akhirnya Yang paling saya ingat Apa selebrasi Saat diumumkan oleh Referee Oleh judge Abang Menang KO Abang langsung memeluk Terus ya Bang? Mungkin dari proksi banting Bang? Pelatih saya Itu mungkin bisa dicatakan Bang Bagaimana siapa saja mereka Bang? Dan mungkin apa Bagaimana Bang? Itu Max itu udah kayak orang tua ya Udah kayak orang tua Bukan kayak pelatih lagi gitu Dia mengajarkan saya dengan kedisiplinan Dengan mental Dan Kepercayaan diri gitu Kan di yang selalu saya ingat itu ya Kamu itu Kalau jadi Saya kan Kadang malas gitu kan Kayak ada muka-muka nggak moodnya Kamu ini dulu katanya Pikiran bagus Dan hati katanya Itu Max Ada juga Jack Jack itu pelatih saya juga Untuk BJJ-nya Terus Saya itu kan disana Fokus untuk wrestling sama BJJ-nya Tapi pas pertandingan itu Nggak ada yang keluar kan Karena cepat ya kan Langsung pukulannya Bang? Iya langsung Saya banting-banting Biar asik gitu kan Bang sorry Bang BJJ itu apa Bang? Brazil Jiu-Jitsu Kayak kunci-kuncian itu Bang Oh ya itu kemarin nggak keluar ya Bang? Nggak ada Abang pas itu mukul Itu kan kayaknya Tanpa tangkisan ya Bang Dari si Kim itu Bang Saat dipukul itu Bang Itu memang Abang sudah lihat dia Nggak ada tangkisan apa Emang Lepas aja Bang? Memang Satu lihat pas Ada peluang gitu loh Ada peluang ya Udah Sikat aja gitu Dan pukul sekali lagi Bang ya Pukul ada dua kali lah gitu Waksudnya juga dorong Abang Udah-udah gitu Bang Selanjutnya Abang melawan India Bang ya India ya Bagaimana Bang? Melihat si Atlet India ini Bang? Ya saya tetap semangat Saya lebih keras lagi berlatih Lebih mampus lagi berlatih nih Biar gimana ya Saya mau buat bangga Indonesia gitu Masyarakat Indonesia Bahwa pektel Indonesia itu ya Bisa bersaing di kancah internasional Lebih tantangan apa nih Bang? Mungkin kelebihannya dia dibanding si Korea Selatan apa nih Bang? Dibanding Kim? Dibanding Kiwan maksudnya Kelebihannya India ini Gimana ya Untuk ini ya Saya Enggak ini sih Itu udah kerjaan pelatih sih Yang gimana untuk Buat program-program saya latihan Ya dia menilai apa Dimana kekuatan lawan gitu Bang kalau saya sih Ada gak sih Bang Kalau sebagai faktor Deg-degan ya Bang? Satu ke panggung Bisa dijelaskan gak Bang? Gimana cara abang Menghilangkan deg-degan? Kenapa resikinya besar nih Bang? Sebenarnya saya gak ada deg-degan Cuman saya deg-degan itu Gara-gara lama kali tanding gitu Contohnya kayak Kayak pikiran gitu loh Kayak istilahnya Lama banget sih gitu Nunggu satu hari aja lama banget gitu Biar selesai Biar selesai dulu tugas ini kan Biar bisa happy gitu Pernyata tampil aja Bang ya Iya Bukan ya Bang Bang pertarung banget nih Bang Banyak yang nanya juga Mungkin kalau selesai di sosial media Sempat gak sih Bang Kayak mengalami cerah gitu Bang Saat bertanding Puji Tuhan sampai saat ini Belum pernah Bang kak berdarah Belum pernah selama tanding Tapi sakit gak sih Bang? Kadang ada sakit juga sih Pukulan disini kan Tapi gak bang kak Wah lu biasa Tipnya apa nih Bang? Apakah Abang mungkin ada Tradisi atau Ritual gitu Bang Saya gini dulu Makin makan apa dulu gitu Gak ada Saya cuma berdoa doang Dan kita doa sama keluarga gitu Luar biasa Bang ini kalau misalnya Dibuat final juga Bang Ini kan berarti kan Sekelangah lagi di kolam KFC Bang ya Mungkin Rasa optimisnya Pasti lebih tinggi Bang Pasti kita Optimis terus dalam hidup Harus optimis Dan Gimana kita optimis itu Jangan optimis doang Gak Gak ada perjuangan kan Optimis dan berjuang gitu Berarti Bang balik lagi ke Amerika Ya liat gantung Tergantung nanti Kalau memang balik ke Amerika Mungkin bulan 12 ini Tanggal 2 nya Tanggal bulan Februari nya Langsung main ya Bang Ya main-main Berarti Kalau kayak gini Berarti Bagaimana nih Bang Kan juga ngeliat kemarin Abang harapannya Di sesudah media Mau ketemu presiden Minta meminta sesuatu nih Biar Afdol Abang nih Bang Mau ngomong apa nih Bang Ke presiden Jokowi Ya Kalau ada waktu lah Saya kan gak maksa Saya minta itu ya Bukan maksa Kalau memang niat Kalau memang Pak Jokowi nya ada waktu Ya saya mau bicara langsung Sama beliau Saya mau bicara ya Tentang situasi kampung Halaman saya Yang begitu Memprihatinkan Jalannya gitu kan Kita tahu program Pak Jokowi itu Dengan jalan Seperti yang ada di Indonesia Ya makanya saya minta itu aja gitu Bisa dibangun gitu Kalau dari kampung-kampung Bisa jelasin ya Bang Berapa jam dari Medan gitu Bang Mungkin Bang Bisa sampai 3 jam Tapi kalau bagus jalannya Bisa lebih cepat lagi Saat abang tanding Kampung tau gak sih Bang Kalau abang ini adalah Seorang faktor yang terkenal di Indonesia Atau mungkin banyak yang Belum mengenal gitu Bang Di kampung sendiri malah Di kampung udah banyak yang tahu Cuman saya kalau di kampung itu Biasa aja gitu Nongkong Ya kalau kita ada minuman kan Minum tuak gitu ya Saya gak Saya cukup dikenal orang Di atas ring aja Enggak usah dikenal orang Saya sampai di luar Di atas Di apa Udah gak Beda sih Saya di atas ring kan arogan Apa segala macam Ya cukup di atas ring aja Kalau di luar udah Jadi masyarakat biasanya Ini bisa dipelajari juga Dari Bang JK Saragi Bang Kedepannya berarti Latihannya apa nih Bang Fokus kembali lagi Bang Mungkin evolusi dari pelatih kemarin Bang Mungkin Pelatih kemarin Ya gak ada evaluasi Lebih baik Kamu happy dulu Happy Senang-senang dulu Nikmatin Nikmatin Dundang-undang oleh media-media disini Baru nanti kita ini lagi katanya Kerja lagi Bang Latihan lagi ya Bang Saya masih penasaran nih Bang Apa itu Bang Suka Latihan seperti apa sih Bang Kalau Abang ini kan Saya sendiri nih Bang Saya kalau misalnya saya Terbentur apa aja Kayak sakit banget nih Bang Kalau fighter Kalau gak sakit sih Bang Dipukul Dibanting Itu apa sih Bang Bagaimana cara menguatkan dirinya Bang Ya Gimana ya Dengan latihan kita yang keras juga Dan apa tujuan kita untuk latihan itu Mungkin Kadang sakit pun Kadang kita gak rasain gitu Kayak di Amerika itu Apa tujuan kita disini Kalau mau main-main aja Ngapain gitu lah Keninggalin keluarga Gak bisa bisin uang gitu kan Ngapain Kita punya tujuan Dan tujuan itu ngapain Dan harus kita raih kah gitu Dengan cara kita berpikir gitu Semua kita lewatin Mau dipukul Mau diapain Kita lewatin Latihan yang paling kerasnya Ngapain nih Bang Latihan yang paling keras Latihan keras itu sparing Sparing Terus Latihan di pantai lagi kan Gendion disini Latihan di pantai itu Lari itu kan Paling berat tuh Lari di pasir Itu yang paling ini Kalau misalnya ini Bang Kalau misalnya makanan Apakah ini Bang Ada yang dipantang gitu Kalau disana gak ada Karena Makanan disana cocok Untuk atlet semua kan Daging semua ya Bang Daging semua Gak ada yang berlemak Kebanyakan kardio Apanya juga kan Kayak gak palah banyak perlemak lah Dan Pedasnya pun gak ada Yang manis-manisnya pun gak ada Kan kalau kita kan Orang timur kan Suka dia Bang Sambal gitu Bagaimana Bang Betul Betul itu rasa kangen Itu yang buat kita rasa kangen Itu pulang ke Indonesia ini Berarti berapa bulan Bang Di Amerika Bang Dua bulan Dua minggu lah Tanpa sambal Tanpa iya Garam pun kurang kan Bang kalau faktor Pernah kasih Bang Kalau Abang sendiri pribadi Ini yang Apa yang Abang punya Akhirnya Dipaktikan di jalanan Dulu iya Tapi kan sekarang kan Gak lagi Karena udah keluarga Yang kupikirkan kan keluarga Yang penuh keluarga Tapi kalau ada yang ganggu keluarga juga Kita gak mungkin diam juga kan Langsung turun ya Bang Ya pastilah Kedepannya Bang Mungkin Harapan apa Untuk dunia faktor Indonesia Kan kita tahu Mungkin banyak yang menilai Faktor Indonesia Mungkin luar agak bela diri Masih belum Menjanjikan Bang Ya betul Bang JKN sebagai pelakunya Yang sudah menikmatinya Bagaimana Bang Ya harapan kita ya Untuk para pencinta MMA lah khususnya Ya berlatih keras Ya berlatih sesungguh-sungguh Dan disiplin Ya mungkin Kamu bisa seperti Ini juga Gitu Gak ada yang gak mungkin Semua bisa kita lakukan Selagi kita bersyukur Dan Minta kekuatan Maha pencipta Saat masuk WFC Siapa yang pengen dilawan Bang Mudah-mudahan semua Mendukung Awang lolos nih Saya belum ada Belum ada Pengen ketemu siapa Saya mau dapat itu dulu Baru saya programkan lagi Habis ini dulu Baru saya programkan lagi Terakhir Bang Mungkin kalau teman-teman Disini yang nonton Penduduk Indonesia Siap Apa meminta doa Seperti apa Bang Untuk Masyarakat Indonesia Khusususnya Sumatera Utara Simalungun Doain saya Semoga bisa memberi Yang terbaik Dan diberi kesehatan Dan bisa Memberi yang terbaik Nanti di Abu Dhabi Eh di Korea Di Korea Dan bisa Memberi yang terbaik lah Intinya untuk Masyarakat Indonesia seluruhnya Amin Semoga juga kita Di Februari nanti Kita senang-senang 2023 Melihat Bang Jeka Masuk ke WFC Amin Oke Bang Jeka Terima kasih Bang Jeka Siap Abis ini banyak agenda lagi Tentunya Sampai jumpa Dan sampai ketemu di WFC Bang Horas Horas Terima kasih Terima kasih